Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di dalam channel ini guys Nah, kalau misalnya channel kalian sudah dimonetisasi dari pihak youtube Artinya kalian tahap selanjutnya yaitu setting iklan Karena kenapa? Kan kalau misalnya kalian sudah dapat iklan Berarti kalian sudah bisa berperuang mendapatkan penghasilan Dari video-video yang kalian upload di youtube Nah, sehingga kalau misalnya ada yang nonton Tentunya kalian bisa mendapatkan pendapatan Dari iklan-iklan yang sudah ditampilkan dari pengiklan Di video-video kalian Dan biasanya ada yang seperti ini Dan kalau di videonya itu ada titik-titik kuning Titik-titik kuning itu artinya Dimana posisi yang kalian rekomendasi untuk pengiklan Bisa menampilkan iklan di dalam video kalian Dan alangkah baiknya Kalau saran saya untuk titik-titik kuning ini Jangan terlalu banyak Bisa gunakan aja gak apa-apa di beberapa video Jangan terlalu sering di beberapa video Yang kalian tempati iklan-iklan yang banyak Tapi kalau kalian mau memberikan titik-titik yang banyak Gak apa-apa Takutnya kenapa? Karena orang-orang itu bosan nonton video kalian Karena titik-titik ini yang memicu Mereka bosan karena terlalu banyak iklan Jadi setiap beberapa 5 menit Mereka itu gak senang biasanya Kalau ada orang yang nonton Terus iklannya banyak Nah kemudian Gimana cara kalian menempatkan iklan ini Sehingga bisa mendapatkan untungan Dari iklan yang sudah dipasang dari pengiklan Caranya gampang aja guys Jadi kalian buka browser dari handphone bisa Jadi kalian setting aja dari handphone Gak usah dari PC Kalau memang kalian lagi kondisinya di jalan ya Kalian buka aja browsernya ya Oke jadi kalian sudah buka Google Chrome nih Google Chrome Kalian buka aja YouTube Nah Kalau misalnya sudah seperti ini Kalian buat dalam mode di situs desktop Sebelumnya kalian masuk di situs desktop dulu Karena gak bisa di setting Kalau gak di situs desktopnya Kalau sudah Kalian pencetuh logo kalian Foto profil channel Klik yang YouTube Studio Ya teman-teman klik YouTube Studio Kalau sudah kalian klik YouTube Studio Pergi ke ini Video Jadi gambar video kalian klik Nah tentunya semua yang tampilan ini adalah video kalian Nah kalau misalnya Nah kalau misalnya monetisasi kalian sudah aktif berlogo hijau Artinya kan sudah siap dimonetisasi artinya iklan sudah bisa Sudah bisa ada Jadi pengiklan itu sudah bisa bersedia untuk menampilkan iklan di video kalian Seperti itu guys Nah kemudian kalian klik aja nama Salah satu video misalnya video yang ini Tapi sebelumnya untuk iklan Mitrol ini cuma berlaku untuk video-video yang memang apa namanya di atas 8 menit guys ya Kalau misalnya di bawah 8 menit Itu iklannya otomatis Kalau di atas 8 menit kalian bisa setting titik-titik iklan Dimana pengiklan akan menempatkan iklan mereka Nah kalian klik tanda dolar Udah aja sebenarnya kalau dari handphone Dimana aja kalian misalnya lupa mau setting di jalan aja gak apa-apa Nah ini Jadi secara default Iklan mitrol ditempatkan di posisi jeda alami Untuk menyeimbangkan pengalaman penonton Dan pendapatan kreator Nah ada warna biru nih Kelola mitrol Jadi sebelumnya kalian cintang dulu Semua ini ke cintang-cintang-cintang aja Karena ini rekomendasi ikan ya Akan kalian dapatkan gitu Kelola mitrol Kalian pencet aja Kelola mitrol Seperti ini guys Nah ini tampilan Ya Ini tampilan Video yang sudah saya taruh titik-titiknya di atasnya ini Dimana Iklan itu akan ditampilkan Adbrick Jadi adbrick Nah Kalau kalian mau tambahkan Geser aja yang ini Misalnya ini Kalian Klik tanda plus jeda iklan Nah disitu Tapi Biasanya ketika kalian sudah memberikan titik yang jeda iklannya ini Gak semua yang kalian masukin ini Akan tampil di video kalian Jadi Cuma beberapa yang direkomendasi sama youtube Jadi Ibarat misalnya kalian taruhnya di depan Belum tentu akan tampil di depan Tapi Sekitar berapa persen Bisa mendapatkan iklannya yang di depan Dan usahakan Untuk kalian yang video panjang Atau mungkin Di atas 8 menit Mending yang pertama itu Penempatan iklan itu Harus ada di depan paling banyak Atau mungkin Di depan ini Karena kenapa kan Kalau misalnya Pada saat orang nonton video Itu mereka Buka pertama Iklan yang muncul Nah itu gak apa-apa Tapi kalau misalnya Di tengah-tengah kan ada orang bosan Jadi ketika iklannya muncul di tengah Bisa jadi mereka mau melanjutkan Atau tidaknya kan kita gak tau Jadi mending di depan Kalau di depan Mereka tonton dulu iklannya Baru masuk di video kita Jadi seperti itu guys Kalau menurut gue sih Jadi kita taruh iklannya Paling banyak itu ada di depan Entah direkomendasikan nantinya Satu dua tiga Ya terserah Nanti Youtube nya Sistemnya seperti apa Kalau misalnya kita dapatnya banyak juga Ya alhamdulillah gitu Dan alhamdulillah juga Kalau misalnya Banyak yang nonton juga Iklannya gak skip ya Oke Mungkin hanya seperti itu guys ya Untuk kita melakukan Apa namanya Penempatan iklan Melalui mitrol Iklannya mitrol ini Minimal di atas 8 menit Kalian bisa memberikan beberapa titik Dan kalau menurut gue sih Minimal lah 5 Eh minimal 5 Maksimal lah 5 kalau boleh 5 6 aja Kalau misalnya channel kalian udah besar gitu 5 Karena takutnya mereka nusang gitu guys Oke mungkin hanya seperti itu Yang bisa saya berikan tips Untuk Memberikan Jeda iklan Di iklan yang mitrolnya Semoga kalian yang sudah monetisasi Mendapatkan Pundi-pundi Pendapatan Dari Penempatan-penempatan Ikan yang sudah kalian Terapkan Oke mungkin seperti itu guys See you next video Bye bye